Anggaran itu kelihatan 15.000 tapi kita perkirakan sekitar 8.000 Di saat awal itu sudah terjadi miskomunikasi dari BPS, PPK itu informasinya minim dan sesuai juga minim dan di pas pelantikan kemarin, di hari kemarin, itu ya kita agak ngelus jodoh itu kondisi keselastraan dari KPPS, dimana KPPS itu kan sebagai ujung tombak kesuksesan dari pemilu kita juga sebagai KPPS tentunya diminta untuk kita taat aturan sesuai dengan undang-undang pemilu tapi di sisi lain hak kami untuk keselastraan itu terkait pelantikan aja kemarin kita diambil sumpah padahal itu adalah sakral itu kita hanya konsumsinya adalah snek yang seharga yang sehuk tadi anggaran itu kelihatan 15.000 tapi kita perkirakan sekitar 8.000 dan itu tidak ada uang transport Pak, padahal KPPS itu warga sebagian adalah buru harian lepas dimana mereka izin untuk kerja, ada yang untuk jaga toko dan sebagainya tentunya kalau untuk harian tentunya mereka akan berkurang untuk hasilnya sehingga kalau tidak ada dengan uang transport itu kami kasihan Pak makanya kami Pak Bu Iwan Matugoro istilahnya disebut sambati kerjaan menjadi warga kami selaku petugas KPPS hari ini kami soan ke KPU intinya kami menyampaikan apa yang menjadi kerjaan dari petugas KPPS selamat menikmati 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 yang APPS yang dilantik kemarin kemudian kaitan dengan makan memang kita kemarin karena pelaniknya tidak butuh selalu lama, tidak sampai siang jadi memang kita tidak memberikan untuk makan siang lain sebatas snack saja kalau sebenarnya penganggarannya seperti apa Pak? penganggarannya sama seperti saya bilang tadi 15 ribu itu ya saya ingin nanti BPK ya tapi kita tidak ada makan siang untuk itu tidak ada makan siang dan tidak ada transport ya Pak? tidak ada transport, itu sama sama juga kalau di bedris teman-teman bisa melihat ada di tempat yang lain, di GIE ini ada 3 tempat yang tidak ada transport tapi ada 2 tempat yang memang ada transport dan perbedaan itu kira-kira kenapa Pak? ada yang transport, ada yang transport kebijakannya memang ini kebijakan kita cuma menikah GIE untuk hari ini sama sih GIE, mulai hari ini untuk BIMTEK KPS menjelaskan di masing-masing tempat itu hanya sama hari ini tapi memang ada berbeda gitu tapi memang satu suara untuk semua KPU Kabupaten SDI itu memang pas diperlantikan tidak ada transport gitu Pak? bukan, beda-beda memulai tadi hari ini untuk BIMTEK hari ini memang satu suara itu itu sudah jadi keputusan dari KPU gitu Pak Pak? iya, iya kita semangat sekarang kita heran kisah kita juga KPU Provinsi KPUDI dan KPR saya Rizka Klarissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati